Intro Selamat sore para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Wah, pantesan ya Erik Thohir tidak berani pecat Ahok Pakar ekonomi bongkar-bongkaran Ahok Banyak tahu rahasia Jokowi Benarkah seperti itu? Melihat dari pengamat ini Dari Rizal Lamli mengatakan Ya bisa saja itu terjadi Kenapa Pak Erik Thohir hanya memecat bawahannya saja? Karena pada hakikatnya Ya Ahok Terus kemudian diru dan komisaris utamanya Ya seharusnya itu yang dipecat Ya mungkin tidak berani Di satu sisi Begitu kan Ya takut juga diresevel kan Sebagai Menteri BUMN Kan seperti itu logika-logikanya Kalau Ahok dipecat ya bisa saja Ya diresevel begitu kan Kalau diresevel bisa saja diganti Ahok Menterinya kan begitu Jadi aneh sekali Begitu kan Tetapi menurut Rizal Lamli bisa saja itu terjadi Tapi mari kita baca terlebih dahulu Komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen Pantesan Erik Thohir Tidak berani pecat Ahok Pakar ekonomi bongkar-bongkaran Ahok Banyak tahu rahasia Jokowi Benarkah seperti itu ya? Sudah tidak asing lagi ya Dalam dunia politik Apabila seorang mengetahui Rahasia pribadi temannya Maka itu akan menjadi ya Peluru nantinya Apabila temannya itu menjadi Rival politiknya Maupun temannya itu Ingin mencari Kesalahan dirinya Sebab politik itu Kebanyakan ya Identik dengan Balas dendam Bisa saja begitu ya Rahasianya kira-kira apa ya? Sampai sebegitunya Penista agama dan ex-Napi Dikasih jabatan empuk Gaji miliaran Pertamina merugi pula Lagi-lagi aneh bin goib Seperti pemilu di 2019 Mulai kasus Baswe Reklamasi Ahok pegang Trafmukidi Nomor 1 Ahok Nomor 2 LPP Ibaratnya mau minta apa saja Pasti iya Bakal benar seperti itu Begitu kan? Ya Jabatan itu hanya sementara ya Kita harus ingat bahwa Jabatan itu hanya sementara Begitu ya Bahkan sesama Ya pemilik borok Harus saling melindungi Ini banyak sekali Pro dan kontra ya Walau itu kuncinya ya Insya Allah 2004 rezim berganti Ini Gak jauh-jauh ya Dugaan saya Dari cukong men Pemilik modal ya Yang namanya Penyakit kudis dalam badan Perlahan akan keluar juga Melihat Melalui kulit ya Apa yang dia makan Apa yang dia makan Akan terlihat dari Wazah dan kulit kita Itu komentar-komentar Netizen Begitu kan Tetapi perlu diingat Ya Bahwa Ini berupakan Aspirasi masyarakat juga Yang harus kita dengarkan Begitu ya Tapi di satu sisi Ya melihat Hal ini Ya kenapa Kok tidak dipecat Itu yang menjadi pertanyaan Begitu kan Padahal itu Sudah kebakaran itu Sudah Apa namanya Sudah Apa namanya Ada korban disitu Begitu ya Kan aneh Begitu kan Ya tetapi Wallahualam Inilah politik kita Ya Di Negara Wakanda Begitu ya Tapi perlu dengan Apakah selama ini Yang harus kita lakukan Apakah harus ikut-ikutan Diam Ya sebagai masyarakat Ya kita harus tinggal Apa namanya Tidak tinggal diam Melakukan hal ini Begitu Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Pantesan Erick Thohir Gak berani pecat Ahok Ya pakar ekonomi Bongkar-bongkaran Ahok banyak tahu Rahasia Jokowi ya Dikutip dari demokrasi Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Di Publik Indonesia Rizal Ramli Belak-belakan menyebut Bahwa adanya Ketidakberanian Dari Menteri Badan Usaha Milik Negara BMN Erick Thohir ya Mencopot Basuki Cahaya Purnama Atau Ahok Dari jabatan Ya ini Sebagai Komisaris Utama PT Pertamanya Usai Tragedi Kebakaran Pelumbang Hal itu Ditangkapi Rizal Ramli Melalui tayangan Channel Youtube Realita TV Dalam tayangan itu Rizal Ramli Menyebutkan bahwa Alasan Ya ini Terkait utang budi Ekonomi Menegaskan bahwa Ahok banyak Mengetahui rahasia Terkait Presiden Joko Widodo Tersebut Ini kan Koani Begitu Ini menarik Begitu kan Kalau ini disampaikan oleh Si Rizal Ramli Ya maka akan ketahuan Siapakah mereka Begitu Jangan-jangan bukan Ahok yang dipecat Justru ya BUM Bapak Erick Thohir Yang dirisafel Begitu ya Saya melihat Menteri BUM Erick Thohir ini Masih terperangkap Dalam hutang budinya Jokowi Kepada Ahok Karena Ahok kan Banyak tahu Dan rahasianya Jokowi Tutur Rizal Ramli Dikutip dari Tayangan channel Youtube Lanjut Rizal Ramli pun Mengatakan bahwa Hutang budi pula Yang membuat Ahok Ya dapat jabatan Hutang budi ini Yang membuat Ahok Dapat jabatan Padahal sebetulnya Kan dia gak Gapel Atau mampu Ujar Rizal Ramli Lebih lanjut Dia mengatakan bahwa Menyinggung kemampuan Ahok Ia menyebutkan bahwa Ahok minim pengetahuan Bahkan ya Teledor terkait Korporasi Dan keamanan sosial Bisnis yang Di Amanahkan saat ini Dia Ahok pengetahuan Tentang korporasi Gak punya soal-soal Sekuriti dan Keamanan dan bisnis Ya Dia juga gak ngerti Soal Teledor Jelas Rizal Ramli Terkait peristiwa Kebakaran Depo Pertamian Pulumpang Pada Jumat 3 Maret Ya 2023 Yang bahkan Menjelar kepermungkinan warga Di Tanah Merah Bawah Bahwa Rabawabadak Selatan Jakarta Utara Rizal Ramli pun Mengungkapkan Sudah saatnya Erik Tuhir berani Menjopon Jabatan Ahok Bahkan menurut saya ini Waktunya Erik berani Memecat Ahok Dan direksi lain Yang tanggung jawab Atas tragedi kebakaran-kebakaran ini Ahok dan memang Gak becus kerjanya Saya sudah bilang Dari dulu Ahok itu gak becus Ngomongnya doang gede Harusnya yang dipecat doang Pertamian Cari orang Yang lebih seram Dan tegar Papar Rizal Ramli Yang kedua juga Di reksinya Kalau di luar negeri Sudah pasti Tidak hanya dipecat Tapi juga diadili Karena jelas Ada SOP Dan SOP nya Itu dikuliti Diikutin Apa enggak Bahkan ya Rizal Loli Menanya Mengatakan bahwa Erik Tuhir Masih main politik Kecil-kecil-kecilan Karena ingin Menjadi calon presiden Mungkin disitu Main politik Kecil-kecil-kecilan Sana-sini Begitu kan Pada tau-taunya Kenapa Separi politik Sana-sini Masih seperti itu Saya rasa Tidak mungkin Bahwa Apa namanya Erik Tuhir Akan mengincar Posisi cowah pres Begitu kan Bisa saja Disitu Mengambil hati Rakyat Atau pencitraan Begitu Ia pun menyerahkan Jika Erik Tuhir Serius ya Maju sebagai calon presiden Capres Maupun calon wakil presiden Capres Di Pilpres 2024 mendatang Seharusnya saat ini Jadi momen Untuk menunjukkan Bobotnya Jadi saya rasa Ini ujian buat Erik Dia masih main politik Kecil-kecilan ya Itu betul-betul ya Dimau jadi wapres Atau presiden Ya tunjukkan kepada Erik Memang bobotnya Kelas presiden Atau wakil presiden Masa takut sama Ahok Sama direksi ini Tandas Rizal Lam Ya kalau sudah takut Sama Ahok Sama direksinya Ya ngapain untuk menjadi Wakil presiden Atau presiden Begitu kan ya Suruh resafal Sana sini Ya punya Masih punya kepentingan Dan sebagainya Begitu ya Bagaimana jadinya Kalau Pak Erik Tuhir Menjadi presiden Ya Apakah PSSI Ya akan mundur Situ sebagai ketua umum Ya itu yang menjadi Pertanyaan Begitu kan ya Masih rangkap jabatan Sana sini Begitu ya Tidak efektif Dan sebagainya Begitu kan Ya membiarkan juga Begitu kan Ya safety dari Apa namanya Pengamanan kebakaran Masih belum maksimal Dan sebagainya Ini yang harus kita cari Oleh Pak Erik Tuhir Begitu kan ya Tidak hanya Pencitraan sana sini Begitu ya Karena pada hakikatnya Sudah tahu Rakyat Indonesia Hari ini Begitu kan ya Siapakah mereka Begitu kan Siapakah yang bermain mereka Begitu kan Berani tidak pecat Ahok Berani tidak pecat dirutnya Begitu ya Saya rasa tidak berani Begitu Jangan-jangan Kalau dia pecat Ahok Pasti yang di reshuffle Adalah Nanti ya Pak Erik Tuhir Lumayan kan Masih ada tahun Setelah Satu tahun setengah Kalau tidak salah ya Tapi Wallahuaklam Ini catatan demokrasi Kita menunjukkan Seperti itu Begitu Ada benarnya juga Apa yang disampaikan Oleh si Rizad Ramli Begitu Sebagai pakar Pengamat Pakar ekonomi Kira-kira seperti itu Begitu Mungkin itu yang kami Sampaikan Tonton terus Celul Hodari Podcast Rakyat ini Karena berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini